Presiden Joko Widodo mengangkat Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali dan mantan Deputi Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Kantor Staff Kepresidenan Juri Ardian Toro, menjadi staff khusus presiden. Koordinator Staff Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan perugasan staff SUS itu berlaku per kemarin, Rabu 15 Mei 2024. Diketahui keduanya memang sempat mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam pertemuan antara Jokowi dengan Grace, hadir juga Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Ari menuturkan, keduanya diterima oleh Presiden Jokowi Dodo. Setelah diangkat menjadi staff SUS, keduanya akan menjalankan tugas-tugas khusus sesuai arahan Presiden. Jokowi disebut memberi tugas kepada Grace Natali untuk sebuah posisi tertentu di pemerintahan. Keterangan itu diungkap oleh Grace Natali, susai bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta. Grace belum mau menyampaikan secara detail penugasan yang diberikan oleh Presiden Jokowi kepada dirinya. Sebab menurut Grace, penugasan terhadap dirinya belum mendapatkan izin dari Presiden Jokowi untuk dikemukakan. Dalam keterangannya, Grace hanya menuturkan jika pertemuan yang berlangsung antara dirinya dengan Presiden Jokowi Dodo, juga ada Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Sebagai informasi, Grace Natali selama ini dikenal publik sebagai politisi PSI. Selama bergabung dengan PSI, Grace Aktif menyuarakan sejumlah isu, diantaranya soal keberagaman dan hak-hak perempuan. Adapun PSI merupakan salah satu partai pengusung Prabowo Subianto Gibran Rakabumingraka dalam Pilpres 2024. Sementara itu, Juri Ardian Toro adalah mantan komisioner KPU yang sejak purna tugas bergabung di lingkar Jokowi. Ia sempat bertugas sebagai Deputi 4, Kantor Staff Presiden sebelum memutuskan mundur jelang Pilpres 2024. Ia mundur dari KSP karena bergabung sebagai tim kampanye Prabowo Gibran.